Intro Selamat datang kembali di video mata kuliah jaringan komputer. Kali ini video yang kedua dari chapter application layer. Kita akan membahas mengenai web dan protokol HTTP bagian 1. Oke ini posisinya di sini, bagian kedua dari pembahasan di application layer web dan HTTP. Baik, sebelum kita mulai ke protokol HTTP, kita review sedikit mengenai web. Ini sudah kalian pelajari dan pahami sebelumnya begitu ya. Jadi mungkin secara sekilas web itu adalah objek terdiri dari banyak sekali objek. Bisa teks, bisa gambar, bisa video, dan seterusnya. Dan objek-objek tersebut bisa disimpan di sebuah web server. Apabila kita ingin mengakses objek tersebut, Biasanya kita membutuhkan dua hal. Pertama kita butuh alamatnya, di mana dia tersebut, gitu ya. Dan folder di mana objek tersebut disimpan. Jadi kalau ada contoh di sini, www.sumschool.edu Slash somedepartment Slash pic.gif Objek yang mau kita ambil adalah gambar berupa Yang diberi nama pic.gif Posisi dia ada di sumschool.edu Nah, ini adalah prinsip mengakses objek Dengan menggunakan web. Seperti pada sebuah website. Nah, untuk mengakses objek tersebut Yang terletak di sebuah web server Kita menggunakan protokol yang namanya HTTP Atau singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Nah, jadi ini adalah sebuah protokol Application Learning yang digunakan Untuk mengakses halaman web Begitu kan Nah, prinsip protokol ini digunakan Dalam paradigma client server Tentu saja, di mana Objek akan disimpan dalam sebuah server Yang disebut sebagai web server Dan aplikasi yang berjalan di atas client Untuk mengakses objek tersebut Disebut sebagai browser Jadi browser ini memanfaatkan protokol HTTP Untuk mengakses objek objek yang disimpan di sebuah web server Nah, jadi pada kenyataannya nanti Client atau browser akan mengirimkan HTTP request Request, begitu ya Pesan request Dan nanti server akan memberikan response Kurang lebih idenya seperti itu Nah, contoh Misalkan begini Ada browser yang jalan di atas komputer Ada browser yang jalan di atas handphone Gak ada masalah kan Mereka semua akan mengirimkan HTTP request ke sebuah server Nanti server akan membalas Dengan HTTP response Baik itu handphone maupun komputer Melakukan pengiriman yang sama Dalam konteks protokol HTTP Seperti ini contohnya Kita overview kembali Mungkin bisa dilihat kembali video sebelumnya HTTP ini Protokol HTTP ini memanfaatkan Service model yang disediakan oleh TCP Transport layer Transport layer TCP Jadi nanti browser itu akan menginisiasi TCP connection kepada server Kemudian nanti server meng-accept TCP connection dari client Itu penting Karena TCP itu salah satu Cirinya adalah connection oriented Setelah koneksi terbentuk Barulah browser akan mengirimkan HTTP request Untuk meminta objek tertentu Dan server akan membalas Merespon Begitu kan Mengirimkan HTTP response Setelah itu koneksi diputus Nah ini mekanisme Bagaimana HTTP bekerja di atas Protokol TCP Perlu diingat bahwa HTTP itu stateless Artinya Satu koneksi Alamatnya apa Objek yang diminta Informasi itu tidak akan pernah disimpan Oleh server Tidak akan disimpan Alasannya apa? Alasannya adalah Kalau misalkan dibuat stateful Atau menyimpan semua informasi Kita bisa bayangkan akan ada ribuan atau jutaan informasi yang harus disimpan Berapa banyak begitu ya Database yang perlu disediakan Makanya kita akan HTTP ini didesain Sebagai stateless protokol Jadi Kalian perlu pahami bahwa Kenapa harus stateless? Karena alasannya Kalau stateful Kalau disimpan itu akan kompleks Susah di maintain Membutuhkan storage yang besar Dan seterusnya Oke Nah HTTP connection itu HTTP connection itu terdiri Evolve Panjang jaman itu mengalami evolusi Versi pertama dari HTTP Itu disebut sebagai Non-persistent HTTP Ya Non-persistent HTTP Cirinya apa? Cirinya adalah Ketika TCP connection dibuat Untuk satu koneksi Hanya bisa mengirimkan Dan menerima Satu objek Satu objek itu berarti Satu gambar Satu teks Atau satu video Bayangkan kalau dalam satu halaman web Terdiri dari minimal lima objek Misalkan empat gambar Dan satu teks Berarti ketika menggunakan Non-persistent HTTP Kita harus membuat Lima TCP connection Nah itu Itu versi pertama dari HTTP Dia mengalami evolusi Ada versi berikutnya Yang disebut sebagai Persistent HTTP Non-persistent HTTP itu diwakili Dengan HTTP versi 1.0 Kemudian Berkembang Menjadi persisten HTTP Nah Persisten HTTP ini Menariknya adalah Apabila kalian membutuhkan Lebih dari satu objek Atau satu halaman web Terdiri dari lebih Dari satu objek Tidak dibutuhkan Lebih dari satu connection Cukup satu connection Koneksinya tidak ditutup dulu Sampai Seluruh objek yang diminta dikirim Baru setelah semua objek dikirim Connection ditutup Keboyang ya Perbedaannya ya Jadi kalau ada lima objek Dalam non-persistent HTTP Dia membutuhkan lima koneksi Kalau dalam persisten HTTP Cuma dibutuhkan satu koneksi Ini contoh diagramnya Biar lebih faham Oke Pertama Ketika ada Apa namanya Objek yang ingin di request Dia akan Initiate TCP connection Kemudian Kemudian nanti HTTP server membalas Membalas itu Oke Koneksinya diterima Kita lakukan connection Accept connection Bahasanya Setelah itu Baru kirim Oke Saya Meminta Objek nomor satu Kemudian nanti Server akan membalas Oke Ini objek nomor satu Jadi mekanisme Satu A Dan satu B Itu untuk Opening connection Mengirimkan pesan Dan meminta pesannya Dilakukan di dua Dan tiga Kemudian Setelah itu Server memutus Connection Satu objek Kalau dibutuh Kalau ada Sepuluh Objek Yang diminta Maka tinggal Ulangi saja Begitu Sepuluh kali Prosedur yang tadi Ada Sepuluh kali Prosedur yang sama Dari satu Sampai lima Initiate TCP connection Lagi Request Objek Lagi Response Objek Close Connection Begitu terus Ini dalam Konteks Non-Persistent Di HTTP Nah Otomatis Pada saat Menggunakan Non-Persistent HTTP Dibutuhkan Waktu yang Sangat lama Istilah Waktu itu Dalam jaringan Komputer Sering sekali Menggunakan Apa namanya Sebuah parameter Yang disebutkan RTT RTT itu Adalah Waktu yang Dibutuhkan Untuk sebuah Paket Untuk sebuah Pesan Dikirim dari Titik awal Sampai ke Tujuan Balik lagi Nah Jadi satu kali Balikan Round Trip Time Kepanjang Namanya Round Trip Mengapa? Karena Dari awal Titik awal Sampai ujung Balik lagi Nah Itu adalah Round Trip Time Kita bisa hitung Kalau Misalkan Dalam Menggunakan Non-Persistent HTTP Maka ada Berapa Round Trip Time Pertama Pertama Satu Round Trip Time Untuk Menginitiate TCP Connection Satu Untuk Request Object Dan Response Object Jadi Untuk Satu Object Dibutuhkan At least Dua Kalau Ada Banyak Tinggal Dikalikan Saja Begitu Jadi Logikanya Begitu Non-Persistent Kalau Ingin Mengukur Performa HTTP Berbasis Non-Persistent Sekarang Bagaimana Kalau Persistent Kita Bandingkan Saja Diagramnya Tidak ada Tapi Kalian Coba Bayangkan Sekarang Tahapan Initiate Connection Cuma Satu Kali Kalau Request Dan Respond Ini tetap Harus Kalau Ada Sepuluh Objek Kita Lakukan Sepuluh Kali Tapi Initiate Cuma Sekali Silahkan Kalian Hitung Berapa Penghematan Yang Bisa Dilakukan Jadi Ini Beberapa Karakteristik Dari Persistent HTTP Ini Adalah Evolusi Dari HTTP Protokol Non-Persistent Itu 1.0 Persistent Adalah 1.1 Sekarang Kita Masuk Ke Tadi Kan Dibahas Ada Request Ada Respond Isinya Request Itu Apa Begitu Kan Nah HTTP Request Message Itu Bentuknya Adalah ASCI Jadi Dia Bisa Kita Baca Formatnya Seperti Apa Seperti Ini Jadi Ada Satu Baris Yang Isinya Adalah Request Line Isinya Bisa Get Post Head Get Kemudian Path Dari Sebuah Objek Yang Mau Kita Request Index HTML Kemudian HTTP 1.1 Kemudian Selalu Diakhiri Dengan CRLF Atau Ini tuh Penanda Bahwa Ini Satu Baris Setelah CRLF Ini Garis Miring Slash R Slash N Itu berarti Garis Baru Begitu Line Break Aja Nah Setelah Itu Ini ada Headernya Dan Nanti Setiap Kali Satu Baris Seperti Biasa Ditutup Dengan CRLF Carriage Return Character Dan Line Feed Character Garis Miring R Dan Garis Miring N Informasi Ini Apa Saja Saja Nanti Kita Akan Bahas Di Partikum Maksudnya Apa Ada Accept Text HTML Encoding Connection Keep Alive Dan Seterusnya Nanti Kita Akan Bahas Lebih Detail Di Sesi Lab Nah Secara Umum Formatnya Harus Seperti Ini Ada Request Line Ada Header Line Dan Ada Body Body Itu Data Yang Diminta Atau Objek Yang Diminta Jadi Request Line Header Line Dan Body Nah Kalau Request Line Yang Dicontohkan Tadi Bentuknya Get Ada yang lain Ada Post Kalau kita Upload Atau Taruh Sesuatu Di Sana Kemudian Ada juga Head Ada juga Put Dan Seterusnya Oke Kalau Kalau Tadi Http Request Bagaimana Dengan Http Response Nah Http Response Akan Dimulai Dengan Status Line Artinya Bagaimana Request Tadi Misalkan Meminta Objek A Kalau Misalkan Ada Dia akan Menirimkan Status Line Http Satu 200 Oke 200 Itu Artinya Oke Filenya Ada Dan Bisa Saya Kirim Ini Status Line Diikuti Dengan Header Lines Dan Tentu Saja Body Nanti Terakhir Data Datanya Yang Diminta Nah Status Line Ini Gak Cuma Oke Ada Banyak Mungkin Kalian Familiar Dengan Yang Ini 404 Not Found Kalau Objek Yang Diminta Tidak Ada Dia akan Mengirimkan Status Line 404 301 400 404 505 Dan Seterusnya Oke Nah Ini Kalau Misalkan Kalian Mau Coba Sendiri Begitu Ya Ada Namanya Program Netcat Tapi Ini Windows Kalian Bisa Lakukan Perintah Ini Di Common Line Kalian Dan Akan Melihat Bagaimana Sebetulnya Browser Itu Bekerja Browser Bekerja Secara Manual Silahkan Lakukan Ini Di Common Line Common Prom Kalian Oke Kita Lanjut Nah Seperti Seperti Tadi Dikatakan Di Awal Bahwa HTTP Ini Stateless Artinya Tidak Ada Informasi Yang Dikirim Tidak Ada History Tidak Ada Catatan Mengenai Koneksi Yang Dihar Masalahnya Banyak Sekali Aplikasi Kita Yang Memanfaatkan Membutuhkan Begitu Ya History Contohnya Misalkan Username Dan Password Kalian Tahu Kalau Abis Masukin Username Password Biasanya Next Time Buka Browser Stateless Tapi Kenapa Username Dan Password Saya Masih Kesimpan Di Browser Sehingga Kita Tidak Perlu Login Lagi Ketik Ulang Lagi Nah Jadi Untuk Memanage Membalance Antara Stateless Versus Stateful Ada Mekanisme Yang Namanya Cookies Cookies Ini Untuk Memanfaatkan Apa Namanya Semacam Semi Stateful Begitu Semi Stateful Dari Sebuah Dari Sebuah Koneksi Oke Masih ingat Kalau Misalkan Sebelum Kita Mulai Masuk Ke Cookie Kita Bayangkan Dulu Bagaimana Sebuah Protokol Kalau Dia Jadi Stateful Jadi Bayangkan Bayangkan HTTP Tapi Dia Stateful Nah Stateful Itu Masalahnya Adalah Membutuhkan Akses Ke Database Begitu Kan Dan Ketika Ada Banyak Sekali Koneksi Yang Mengakses Web Server Maka Database Akan Diakres Oleh Lebih Dari Satu User Masalahnya Kan Itu Tidak Boleh Kita Harus Memaintain Koneksi Supaya Datanya Tidak Korab Nah Masalahnya Muncul Disini Oke Ini Masih Oke Biasanya Salah Satu Metode Sinkronisasi Kalau Misalkan Ingin Memastikan Bahwa User Yang Mengakses Itu Hanya Satu Biasanya Pakai Lock Kalau Ingat Di Operasi Ya Ingat Lagi Problem Yang Muncul Dimana Problem Kalau Modelnya Kayak Gini Lancar Itu Tidak Ada Masalah Tapi Akan Muncul Masalah Kalau Misalkan Di Tengah Tengah Sebelum Lock Dibuka Terjadi Terminate Connection Terminate Misalkan Dimana Disini Contohnya Bayangkan Posisi Ini Sorry Posisi Posisi Disini Disini Di Tengah Tengah Begitu Kan Pada Saat T Aksen Itu Koneksi Hilang Padahal Database Belum Di Unlock Maka Klien Yang Mengakses Setelahnya Itu Tidak Akan Bisa Mengakses Data Tersebut Makanya Ini Salah Satu Cons Kenapa Tidak Stateful Jadi Ada Cookie Untuk Memanfaatkan Prinsip Stateless Tapi Juga Ingin Memanfaatkan History Jadi Cookie Ini Dia Memiliki Empat Komponen Yang Pertama Di Http Response Dia Akan Menyimpan Sebuah Informasi Yang Namanya Cookie ID Ada Cookie Header Lain Pada Response Dan Tentu Saja Kalau Di Response Ada Di Request Juga Ada Cookie ID Ini Akan Disimpan Di Browser Selain Itu Server Ini Juga Akan Maintain Si Cookie Ini Pada Sisi Server Side Mereka Kita Langsung Ke Ilustrasi Bagaimana Cookie Bekerja Misalkan Seperti Ini Ada Klien Ingin Mengakses Sebuah Web Misalkan Marketplace Ya Marketplace Ingat Kalau Marketplace Itu Biasanya Kalau Sebelumnya Kita Mengakses Halaman Handphone Selanjutnya Marketplace Akan Merekomendasikan Handphone Handphone Yang Lain Nah Itu Memanfaatkan Cookie Jadi Modelnya Seperti Ini Ketika Pertama Kali Klien Mengakses Server Marketplace Dia Belum ada Histori Sebelumnya Si server Marketplace Akan Memberikan Cookie ID Terhadap Koneksi Nah Jadi Selain Http Response Biasa Berupa Halaman Web Dia Juga Mengirimkan Informasi Eh Saya Kasih Kamu Cookie ID Segini Nah Next Time Next Time Klien Ini Mengakses Halaman Yang Sama Dia Menyertakan Cookie ID Itu Sehingga Si server Bisa Mengetahui Oh Itu Kamu Kemarin Yang Beli HP Oh Kamu Kemarin Yang Beli Laptop Oke Sekarang Saya Kasih Diskon Karena Kemarin Belanja Di Kami Contohnya Kaya Gitu Cookie Bekerja Seperti Itu Jadi Ketika Berikut Berikutnya Si Meres Apa Server Marketplace Itu Siapa Yang Sudah Mengakses Halaman Kami Apakah Pelanggan Yang Sebelumnya Pernah Datang Atau Bukan Nah Itu Fungsi Dari Cookie Nah Cookie Ini Banyak Dipakai Untuk Macem-macem Untuk Authorization Shopping Chart Recommendation History Dan Kita Bisa Delete Cookie Dan Server Juga Berkewajiban Untuk Delete Di Periode Tertentu Begitu Kan Si Cookie Nah Ini Tantangannya Cookie Ini Masih Punya Banyak Masalah Bagaimana Menyimpan State Begitu Kan Dengan Menahan Cookie Apa Aja Sih Problemnya Berarti Kalau Disini State Harus Disimpan Di Http Response Dan Request Begitu Kan Nah Ini Kadang-kadang Menimbulkan Banyak Masalah Selain itu Masalah utama Yang muncul dari Cookie Adalah Privacy Karena kan Informasi Connection Kita Dicatet Sama Server Ini Menjadi Masalah Itu Sudah Untuk Bagian Kalian Terima Kasih Banyak Dan Sampai Jumpa Di Video Terima Terima kasih.